Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih ya Tuhan karena berkatmu pada kami sepanjang minggu bekerja kami hingga pada saat ini kami bisa berbakti bersama-sama dalam KKR ini. Kiranya Tuhan mau hadir dalam hati kami memberikan kami kuasa dalam mendengar kesaksian, lagu pujian dan juga firman Tuhan sehingga kami bisa semakin dikuatkan dan kami semakin memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Berkatilah acara ini agar berjalan dengan lancar ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Alpiter Silain dan kita juga akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Mark dan Gabriel Far Beyond the Sun. Kami perselahkan. Tuhan itu baik. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kami ingin menyaksikan bahwa kami melihat kebaikan Tuhan justru melalui kerugian usaha yang pernah kami alami. Sekitar 15 tahun lalu kami membuka usaha, kecil-kecil saja, sebagai broker ayam potong. Kami mulai dengan armada pikap, puji Tuhan terus berkembang hingga kami memiliki beberapa armada truk. Kami merasa Tuhan memberkati usaha itu. Karena usaha itu menghasilkan keuntungan dan aset pun bertambah. Namun, sejak semula sebenarnya ada ganjalan di hati. Ada bisikan di hati, bahwa ada kesalahan dalam menjalankan usaha ini. Begini, pasar biasanya lebih ramai pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi, pelanggan berharap suplai ayam, Jumat malam dan Sabtu malam sebaiknya tidak boleh berhenti. Kalau mau libur, sebaiknya hari Selasa malam, karena Rabu, pasar biasanya lebih sepi. Jumat malam, usaha berhenti. Armada berhenti. Kemudian Sabtu malam, usaha kembali berjalan. Biasanya truk berangkat pukul 12 siang, tetapi karena sabat, kami mensiasati truk berangkat Jumat siang. Jadi, Jumat sore, truk berhenti atau parkir dekat kandang puternak yang akan panen Sabtu malam. Maksud hati, supaya tidak langgar sabat. Lalu, Sabtu malam pukul 7, pukul 8, truk muat ayam untuk dikirim ke pelanggan. Itulah ganjalan di hati. Tetapi kami mencoba meyakinkan diri bahwa ini tidak melanggar sabat. Bahkan untuk lebih menenangkan hati, kami buat kesepakatan dengan supir dan kenek bahwa upah mereka adalah sistem ritasi. Jadi, kami merasa bila mana mereka parkir mulai Jumat sore sampai Sabtu malam, kami anggap mereka sedang libur. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, tentu termasuk supir dan kenek. Atau hambamu perempuan, atau hewanmu. Barangkali ini termasuk armada truk. Atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Dalam hati kecil, kami merasa ditegur oleh ayat ini. Seharusnya semua armada truk parkir di pool. Seharusnya semua supir dan kenek pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi kami mengeraskan hati. Kami anggap selama mereka parkir, itu sudah berhenti. Sampai akhirnya, salah satu truk dirampok. Truk terbaru berisi penuh ayam. Dirampok oleh begal bersenjata api. Menurut keterangan supir pada waktu membuat BAP di kantor polisi, diceritakan bahwa sekitar pukul 2, pukul 3 pagi, dini hari, di daerah jonggol, tiba-tiba sebuah mobil kecil mendahu luitruk. Lalu berhenti menghadang sambil mengacungkan pistol. Sehingga supir terpaksa berhenti. Supir dan kenek diikat, ditutup mata, dimasukkan ke dalam mobil kecil, dan dibawa entah kemana. Hingga akhirnya sekitar pukul 10 pagi, mereka dilepaskan di daerah sepi di pinggiran Bogor. Mereka disekap sekitar 7 jam. Mungkin agar begal punya waktu untuk menghilangkan jejak truk yang dirampok. Truk dan ayam hilang tanpa jejak. Nilai kerugian waktu itu sekitar 250 juta. Sebenarnya sudah beberapa kali pernah terguling sebelumnya. Ada yang pernah terguling di jalan tol, hingga ayam berhamburan dan masuk berita. Tetapi karena kerugian tidak terlalu besar, kami abai. Sampai akhirnya Tuhan izinkan, begal merampok satu truk berikut muatannya. Barulah kami sadar dan bertelan. Sejak saat itu, setiap Jumat pagi, semua truk parkir di pool, semua supir dan kenek pulang ke rumah masing-masing. Nanti Sabtu malam pukul 7, barulah semua operasional kembali berjalan. Perubahan itu tidak mudah. Karena akibatnya pengiriman ayam ke pelanggan sering terlambat. Puji Tuhan, usaha terus berjalan dengan baik. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhacar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertowatlah. Wahyu 3 ayat 19. Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Tuhan itu baik. Tuhan ingin kita sadar dan bertowat. Amin. Tuhan ingin kita sadar dan bertanya. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati up there is my home my home blessed and home far beyond the sun up there is my home my home blessed and home far beyond the sun puji Tuhan untuk kesaksian dan juga lagu pujian yang baru saja kita dengarkan semoga dapat menguatkan kita semua kita akan kembali diberkati oleh kesaksian yang saat ini akan dibawakan oleh Bapak Michael Tinangon kami persilahkan shalom salam sejahtera buat pemirsa Hope Channel yang diberkati Tuhan senang kita berjumpa kembali dan saat ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur karena kita semua bisa menikmati berkat Tuhan luar biasa Tuhan kita memberikan kita kebahagian memberikan kita berkat God is good all the time saudaraku yang kekasih dalam Tuhan bila mana kita melihat dari buku Matius pasal 28 ayatnya yang ke 20 bagian akhir Tuhan katakan bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman luar biasa itulah kekuatan dia memberikan janji yang pasti menyertai saudara dan saya dan ingat Yesaya 43 ayatnya 11 dia katakan bahwa aku, akulah Tuhan tidak ada juru selamat selain daripadaku juru selamat sudah memberikan amaran dan memberikan janji penyertaan bahkan dia memberikan keselamatan saya ingin kita sama-sama melihat dari buku kejadian pasalnya yang ke 40 cerita tentang Yusuf pada saat dia dengan kepala juru minuman raja dan juga juru roti di dalam penjara mereka mengalami hal yang sama kesulitan dan dua orang ini bermimpi mereka menceritakan cerita mimpi mereka kepada Yusuf dan dia mengartikan bahwa mereka yang satu juru minum raja dia akan dipulihkan setelah tiga hari sedangkan juru roti dia akan dihukum saudaraku di dalam kejadian 40 ayat yang ke 14 Yusuf mengatakan apabila sudah dipulihkan tolong ingat saya tetapi apa yang terjadi pada saat setelah dia dipulihkan kepala juru minuman raja ini Yusuf melupakan Yusuf kejadian 41 ayat yang pertama diceritakan bahwa setelah dua tahun pada saat Firaun bermimpi dan kepala juru minuman raja itu mengingat tentang Yusuf dan Yusuf akhir cerita dia dipulihkan yang saya mau ambil pelajaran adalah di dalam periode dua tahun Yusuf menderita apa yang terjadi bisa saja seperti saudara dan saya kita mengalami pergumulan yang luar biasa pergumulan yang luar biasa tetapi saudaraku ingat ada pemulihan kalau Yusuf bisa dipulihkan saudara dan saya juga bisa dipulihkan penghutbat 3 ayat 11 Tuhan memberikan janji bahwa dia akan memberikan sesuatu indah pada waktunya kalau Yusuf bisa merasakan saya bisa merasakan saya percaya saudara dan saya pun akan menikmati kebersamaan sukacita berkat dari juru selamat satu-satunya itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara dan saya mari kita sama-sama setiap saat mengingat mengingat betapa baiknya Tuhan kita God is so good all the time dahsyat kebaikan Tuhan telah berlaku bahkan di dalam keluaran 14 ayat 14 lebih ekstrim Tuhan katakan bahwa dia yang akan berperang buat saudara dan saya dan kita cukup diam saja ini janji yang luar biasa itu sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan saya rindu untuk mengajak kita selalu mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dia akan menyertai kita dia akan memberkati saudara dan saya sebagaimana janji kepada Abraham di dalam kejadian fasal 12 ayat yang pertama bahwa kita akan dijadikan bangsa yang besar kita akan diberkati dan kita akan menjadi berkat kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam menikmati kebaikan kebaikannya Tuhan memberkati amin amin puji Tuhan untuk kesaksian yang baru juga disampaikan semoga menjadi kekuatan bagi kita saat ini kita akan masuk kepada sesi doa khusus dan yang akan berdoa bersama dengan kita pada malam hari ini adalah pendeta Roma Wasisi Hotang shalom pendeta selamat sahabat shalom pendeta suara saya sudah terdengar shalom selamat sahabat puji Tuhan pendeta bagaimana kabarnya hari ini sehat puji Tuhan berkat Tuhan luar biasa amin amin baik pendeta dan juga jemaat dimanapun berada saat ini sudah ada permohonan doa yang masuk untuk permohonan doa kesehatan kita akan mendoakan Bapak Nabuasa Bertomulyadi Marta Sumoal James Baker Sihombing dan juga Felsi Ronga agar bisa selalu sehat dan dipulihkan apabila saat ini sedang mengalami penyakit kemudian untuk keluarga dari Stepanus Toy Suta Bapak Jimmy Ibu Sri Rinia Dorkas untuk pokok doa pekerjaan dari Bapak Hendro Setiawan Ibu Harahap dan juga Yosa dan dari Kerohanian dari Ibu Foni Rondonuwu Leli Anggrini dan juga Ibu Ana Sari Bulan baiklah ini pokok-pokok doa yang sudah masuk pendeta kami mohon kesedihani untuk mendoakan pokok-pokok doa ini baik terima kasih kita akan berdoa khusus untuk poin doa kita pada hari sabat yang kudus ini untuk menyerahkan ke tangan puasa Tuhan agar Tuhan yang boleh menolong memberkati dan memimpin setiap umat Tuhan khususnya yang memberikan permohonan pada hari sabat ini untuk itu marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami puji dan yang kami sembah sungguh hati kami boleh merasakan kuasa dan berkatmu merasakan kasih sayang Tuhan merasakan pertolongan Tuhan dan merasakan kebaikanmu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami masing-masing Bapak di hari sabat yang kudus ini saat kami boleh datang mengasingkan hati dan pikiran kami ke tangan kuasa Tuhan agar Tuhan kiranya memimpin kami menolong kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan hambamu berdoa kiranya Tuhan yang mempertambahkan kesehatan bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan kesehatan khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang baru dibacakan dimana kesehatan sangat dibutuhkan saat ini bahkan yang belum menyebutkan permohonan sehubungan dengan kesehatan mereka masing-masing kami juga berdoa khusus untuk keluarga-keluarga yang memberikan permohonan pada saat ini Bapak Stepanus Bapak Jimmy Ibu Sri dan juga Riani Dorcas biarlah kiranya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan keluarga mereka berbahagia hidup bersama dengan Tuhan demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang merindukan pekerjaan bahkan juga memberkati pekerjaan mereka berharap Tuhan yang akan memimpin Tuhan yang akan menolong Tuhan juga yang akan memberikan kesuksesan bagi mereka sehingga apapun yang mereka harapkan terjadi atas kuasa Tuhan saja kami juga berdoa untuk Ibu Connie Ibu Lely dan juga Ibu Anna biarlah kiranya dengan kuasa Tuhan maka kerohanian mereka terus terpelihara dalam Tuhan dan kebenaran Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka Bapak kami berterima kasih oleh karena jaminan pertolongan jaminan berkat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami jika kami mengandalkan Tuhan jika kami berharap hanya kepada Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita menyambung doa dari pendeta Sihotang Bapak di surga kami telah menaikkan permohonan-permohonan kami untuk pokok doa keluarga pekerjaan kesehatan dan pergumulan kerohanian kami yakin Tuhan telah mendengar dan menyiapkan jawaban yang terbaik untuk kami berkatilah saudara-saudara kami ini ya Bapak kuatkanlah iman mereka untuk selalu berharap pada Tuhan terima kasih Tuhan atas kesetiaanmu janjimu kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa amin baik terima kasih kepada pendeta Sihotang yang tadi telah membawakan doa saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Edi Nurhan dengan judul 3 kata yang mengubah hidupmu dan hati kita akan dipersiapkan sambil mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Roni Manurung berkat yang tentu Tuhan janji selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan pikirkan 3 kata yang terpenting dalam hidup Anda 27% dari generasi Gen Z menurut Sampai mengatakan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Menontonnya Selanjutnya Semua makanan itu akan merusak Kita sulit untuk mengerti firman Tuhan Dan berkomunikasi dengan Tuhan Bagaimana dengan musik Dulu kita harus merugunikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi bahkan teramat singkat kalau boleh dikatakan Kejadian 5 ayat 24 mengatakan Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Kim Jean fursion mengatakan Hidup-hidup Kalau kita balik membuat itu menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa Henok diangkat oleh Tuhan? Maka menurut ayat ini jawabannya adalah karena ia berjalan bersama Allah. Because he walked with God. Tidak disebutkan karena Henok banyak menolong orang. Setia membayar perpuluhan. Tidak pernah absen ke gereja pada hari sabat atau dia vegetarian. Tidak pernah memakai perhiasan dan sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa he walked with God. Dia bergaul dengan Allah. Henok tahu apa yang paling penting. Bukan berarti bahwa yang lain tidak penting. Tetapi semua kebaikan kita haruslah merupakan hasil dari berjalan bersama dengan Allah kita. Hasil dari bergaul dengan Allah kita. Karena tanpa itu semua kebaikan kita tidak memiliki makna. Dan ini adalah sebuah pengamatan yang sangat menarik. Dari hal berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat paling tidak ada tiga golongan manusia sehubungan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Golongan yang pertama adalah mereka yang setia berjalan bersama dengan Allah. Antara lain Alkitab mencatat disitu ada Henok, Abraham, Ayub, Daniel, Daud. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Mereka adalah orang-orang yang setia. Dan menariknya mereka juga bukan orang yang sempurna. Golongan yang kedua adalah mereka yang sadar bahwa mereka tidak berjalan bersama dengan Allah. Dalam kelompok ini ada Maria Magdalena, ada Zacchaeus, si pemungut cukai. Maria dan Zacchaeus tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka sadar surga bukan milik mereka. Karena orang Yahudi selalu mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Bahwa mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak layak berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan tidak layak masuk ke dalam bayi cuci. Namun yang anehnya seorang rabi bernama Yesus menerima mereka. Yesus katakan kepada Maria Magdalena saat dia tertangkap basa berbuat zina. Dia mengatakan aku juga tidak akan menghukumu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus berkata kepada Zacchaeus, Zacchaeus segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan tersentuh oleh penerimaan Yesus. Mereka berbalik bertobat dan mengikuti Yesus. Mereka kemudian memilih untuk berjalan bersama dengan Yesus Tuhan mereka. Ini yang menarik. Golongan yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang mengira bahwa mereka berjalan bersama Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka. Alkitab memberikan contoh kaum Farisi. Yang merasa bahwa hidupnya sudah penuh dengan pengorbanan untuk Tuhan. Hampir tidak ada orang Kristen sekarang yang bisa menandingi orang Farisi. Mereka puasa Senin Kamis dua kali, dua hari dalam seminggu. Apakah di sini ada di antara saudara-saudara yang puasa dua hari dalam seminggu untuk Tuhan? Mereka taat membayar perpuluhan. Mereka taat mengikuti semua hukum Musa sampai sedetil-detilnya. Mereka memuja-muja hukum Tuhan. Namun tragisnya adalah mereka menyalipkan oknum yang menulis hukum yang mereka puja. Sebenarnya mungkin geleng-geleng kepala dan melihat orang-orang Farisi yang munafik ini. Nah catat ini. Golongan yang ketiga ini bukan hanya orang Farisi. Karena Yesus mengatakan di dalam Matthew 7 ayat 22 dan 23. Dikatakan pada hari akhir akan banyak orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi di akhir zaman akan ada orang-orang Kristen yang hidupnya seperti orang Farisi. Mengira bahwa mereka berjalan bersama dengan Yesus. Tapi Yesus katakan aku tidak mengenalmu. Pertanyaannya di golongan manakah kita berada? Di golongan yang pertama? Atau di golongan yang kedua? Atau jangan-jangan kita berada di dalam golongan yang ketiga? Kita merasa sudah menunaikan semua kewajiban kegaman kita. Sudah bayar perpuluhan. Sudah menurut seluruh hukum Taurat. Sudah ke gereja setiap hari sabat. Ikut kebaktian pertengahan minggu. Dan tidak pernah absen ke gereja. Sudah vegetarian. Dan sudah merasa berjalan bersama dengan Allah. Tetapi kemudian kita sedang berjalan sendirian. Ironis bukan? Saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin masuk ke dalam kelompok yang ketiga ini. Namun kalau kita mau jujur. Masing-masing kita pasti ada satu masa merasa lelah beragama. Kita terjebak di dalam salvation by work. Sepertinya kita sulit untuk memenuhi semua tuntutan untuk dapat hidup. Satu kehidupan yang berkenan bagi Allah. Dan kita kemudian berputus asa. Karena merasa tidak layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Masih banyak mainan di dunia yang kita sukai. Yang kita cintai. Belum siap untuk meninggalkan semua dosa-dosa kesayangan kita. Saya masih suka marah. Saya masih suka gosip. Saya tidak rajin berdoa. Saya suka iri hati melihat orang lain lebih berhasil. Saya tidak menghargai tubuh saya. Ada seribu macam alasan yang membuat kita merasa tidak layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian kita menjadi apatis. Ya sudahlah. Mungkin surga bukan jatah saya. Pertanyaannya adalah apakah memang kita harus sempurna sebelum kita bisa datang kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Menunggu hidup kita sempurna untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan adalah seperti ilustrasi di dalam arkitab. Seperti sebatang ranting yang berusaha untuk menghasilkan buah supaya layak untuk menempe pada sebatang pohon. Sampai kapanpun ranting itu yang terpisah dari pohon tidak akan bisa menghasilkan buah. Tidak heran Tuhan mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ranting itu harus lakukan ialah tempel dulu. Dan buah-buah itu akan dihasilkan. Kalau kita menunggu sampai hidup itu baru benar, baru kemudian kita mau berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan bersama dengan Tuhan selamanya. Itu sama anehnya dengan seorang yang sakit dan harus menunggu sembuh dulu baru bertemu dengan seorang dokter yang ahli. Pertanyaan kedua, untuk memulai perjalanan kepada hidup yang lebih baik, berapa banyak yang harus kita ubah? Setiap awal tahun kita membuat list of resolution, tahun baru yang panjang. Saya mau berolahraga, saya mau hidup sehat, saya mau bangun pagi dan seterusnya. Dan list itu hanya bertahan kira-kira dua bulan, tiga bulan paling lama, lalu kita kembali kepada hidup lama kita. Ada satu cerita yang menarik di Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba lah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Ayatnya ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41 sangat menarik. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Saya ulangi lagi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya ingin menggaris bawah sekali lagi kata, Hanya satu saja yang perlu. One things. Puji Tuhan, hanya satu hal yang harus kita lakukan. Yang Yesus katakan tidak akan diambil daripadanya. Kita melakukan banyak hal yang lain. Yang tidak bertahan lama. Tetapi yang ini satu hal akan bertahan sampai selama-lamanya. Masih ingat orang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawabnya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Kembali Yesus katakan apa? Hanya satu lagi. Kita sering sibuk dengan banyak hal. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hanya satu yang diperlukan. Kalau satu itu sudah benar, yang lain akan mengikutinya. Kalau saudara ingin ada satu perubahan dalam hidup saudara. Ingin meningkatkan dosa-dosa kesayangan saudara. Mungkin saudara ingin menjadi orang yang lebih sabar. Ingin menjadi seorang suami yang lebih setia. Ingin menjadi seorang istri yang lebih menurut. Ingin menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Atau seorang bergumul dengan dosa kecemburuan. Tidak bisa melihat orang lain lebih maju, lebih berhasil dari saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dengan dosa nafsu makan. Tidak bisa bertara. Pertanyaannya adalah untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Berapa panjang daftar yang harus kita berubah. Kabar baik Yesus katakan hanya satu saja. Apa itu? Mulai berjalan bersama dengan dia. Mengenal dia dan kita akan jatuh hati kepadanya. Seperti Maria. Dia meninggalkan dosa-dosanya setelah dia mengenal Yesus. Dia mengembalikan semua uang yang dia ambil dari orang-orang lain serat tidak adil. Setelah dia mengenal Yesus. Mengapa kita belum meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita? Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mengapa kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus? Karena kita tidak bersedia berjalan bersama dengannya. Kalau kita ingin ada satu perubahan yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Yesus katakan hanya satu saja. Datang kepadaku engkau yang letih-lesu dan berbeban berat. Datang dan berjalan bersama denganku. Maka ia akan mengubah semua karakter kita. Ia akan memotong semua karakter buruk kita. Dan mengisinya dengan kasih kelemah lembutan dan kesabaran. Yesus akan merubah kita menjadi suami yang lebih setia. Dan Yesus akan memotong hati kita yang membantu. Dan kemudian memberikan kita hidup yang baru. Kita hanya perlu melakukan satu hal. Berjalan bersama dengan Kristus. Dan mengenal dia. Dan kemudian jatuh cinta kepadanya. Seperti Maria dan Jakius. Dan kita akan dengan lebih mudah meninggalkan dosa-dosa yang mengikat kita. Yang dulu kita anggap berharga. Dan kini kita anggap sebagai sampah. Kita akan mulai tahu apa yang terpenting dalam hidup kita. Dan kita mulai tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dan semua itu hanya dengan satu langkah. Yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Seorang pemuda yang suka merokok. Semua teman-temannya meminta dia untuk berhenti merokok. Tetapi dia tidak peduli. Pewarganya juga bujuk dia berhenti merokok. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Bahkan nasihat dari dokter pun tidak didengarnya. Sampai satu hari. Si pemuda itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan dia sungguh-sungguh mencintai wanita itu. Dan wanita itu akhirnya bersedia menjadi kekasihnya. Tetapi satu masalah adalah wanita itu menderita asmah. Dan tidak tahan terhadap asap rokok. Bahwa bau rokok di baju pemuda itu begitu mengganggu akan nafasnya. Lalu pemuda itu tahu bahwa kekasihnya itu sangat menderita oleh asap rokok yang diisapnya. Tanpa ragu lagi. Kemudian pemuda itu mematakan rokok terakhirnya. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi merokok. Suruh sekalian. Bahkan dokter tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok pemuda itu. Apa yang menghentikannya? Kuasa dari kasih. The power of love. Bagaimana kita bisa menghentikan dosa kesayangan kita? Kita tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan. Maka kuasa daripada kasih Kristus itu akan mengubah karakter kita. Janji lain daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Adalah bahwa dia akan berjalan bersama dengan kita di dalam setiap kesulitan kita. Anda pernah merasakan masalah datang beruntung di dalam hidup kita? Masalah keuangan belum teratasi? Penyakit datang. Dan di saat seperti itu sahabat yang kita butuhkan justru meninggalkan kita. Dan kita merasa sendirian menghadapi semua persoalan dalam hidup ini. Berapa bulan yang lalu ada satu pemandangan yang sangat menyentuh hati saya. Anak saya sedang sakit, terbaring dan tidak berdaya di atas ranjang. Badannya panas tinggi, muak. Dan dia hanya bisa memenjamkan mata. Dan kelihatannya sangat menderita. Namun ibunya duduk dengan setia di sampingnya. Kompres dahinya untuk menurunkan panasnya. Sepanjang malam itu, walaupun anak saya sangat menderita. Tetapi di dalam hati dia terhibur. Karena dia tahu bahwa ibunya ada di sampingnya. Dan tidak pernah meninggalkan dia di dalam penderitaannya. Masmur 23 mengatakan, Meskali pun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan berserta denganku. Tuhan tidak menghilangkan masalah di dalam hidup kita. Tetapi dia berjalan bersama dengan kita di dalam masalah kita. Waktu saya masih SMA, Saya tinggal bersama dengan kakak saya. Dan kakak saya punya seorang sahabat. Dia adalah seorang tentara Kopassus. Yang suka main ke rumah kami. Namanya Pak Badra. Saya suka dengan Pak Badra. Orangnya baik dan dia suka kasih lihat pestolnya. Dan ada satu rasa aman kalau saya berada di sampingnya. Satu hari Pak Badra mengajak saya main ke rumahnya. Bici jantung. Lalu kemudian saya dibonceng naik Vespa. Walaupun Pak Badra itu perawakannya besar. Rambutnya cepat dengan jaket Kopassusnya. Terlihat sangat berwibawa. Tetapi dia bawa Vespanya itu sangat hati-hati. Dan sangat pelan jalannya. Dan saat dia melaju di jalan. Tiba-tiba ada motor memotong jalan kami dengan tajam. Motor dengan kenalpot yang keras. Dikemudikan oleh seorang pemuda tampang preman. Dengan banyak tato di tangannya. Pak Badra yang dipotong itu kaget dan kesel. Kemudian dia klakson preman itu. Dan karena klakson itu maka preman itu kelihatannya sangat marah. Tidak senang. Lalu dia lihat ke belakang. Dan dengan muka garang. Dia melotot kepada kami. Tapi begitu dia melihat Pak Badra yang tinggi besar. Jaket Kopassus dengan pestol yang menyelip di balik pinggangnya. Seketika itu juga wajah garangnya berubah menjadi sebuah senyuman kecut. Mukanya yang tadi galak seperti singa. Kini seperti seekor kucing. Lalu dengan pelan-pelan dia mulai meminggirkan akan motornya. Dan membiarkan kami lewat. Saat itu saya yang duduk di belakang Pak Badra. Merasakan satu perasaan antara bangga. Rasa aman. Yang luar biasa. Dalam hati saya saya berkata. Sekalipun ada lembah kekelaman di depan. Saya tidak takut bahaya. Karena ada Pak Badra di depanku. Tentu saja Pak Badra hanyalah seorang manusia biasa saja. Sekarang dia sudah tua. Dan hilang kekuatannya. Namun lebih daripada seorang opasus. Kita memiliki Tuhan semesta alam. Allah kita. Yang berjanji untuk berjalan bersama dengan kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Meskipun semua orang sudah pergi. Dia akan tetap tinggal bersama dengan kita. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan. Sebab Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan jangan takut. Dan jangan patah hati. Hidup di dunia ini. Memang tidak selalu indah. Langit tidak selalu cerah. Jalan tidak selalu mulus. Masalah akan selalu ada. Kita akan mengalami lembah kekelaman. Karena dunia ini memang bukan rumah kita. Namun semua masalah kita akan terasa ringan. Jika kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan berdoa. Bapak di surga. Terima kasih atas firmanmu. Ajar kami untuk berjalan bersama denganmu. Pegang tangan kami ya Tuhan. ASI Revival Weeks pada hari ini. Apabila saudara-saudara merasa terberkati. Merasa ada motivasi dari kesaksian. Lagu-lagu pujian. Dan juga firman Tuhan malam hari ini. Jangan lupa dibagikan. Dan juga dibagikan link dari video-video ASI Revival Weeks. Pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya. Dan jangan lupa ajak juga untuk mengikuti ASI Revival Weeks. Pada hari-hari berikutnya. Karena masih akan berlangsung sampai pada tanggal 29 Oktober 2022. Jam 18.00 sampai jam 19.00 dengan tema God is God. Dan apabila Anda menyaksikan ibadah ini secara langsung. Anda dapat terus mengikuti ibadah ini. Melanjutkan ke ibadah Vesper. Yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Hope Channel Indonesia. Saya Gabriel Haflar dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini. Mengucapkan selamat malam. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!